Jambat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizel ZAMSI bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Soeharyanto melakukan ziarah kekuburan masal korban tsunami di kawasan Ulele, Banda Aceh pada Rabu 9 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan bulan pengurangan risiko bencana, sebuah agenda tahunan yang digagas BNPB setiap Oktober. Peringatan bulan PRB yang pada tahun ini diadakan di Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kesiap siagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Banda Aceh yang pernah luluh lantak oleh gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 menjadi tuan rumah yang syarat makna untuk acara ini. Soeharyanto tiba di Banda Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda sekitar pukul 10 WIB dan disambut langsung oleh PJ Gubernur Safrizel. Bersama-sama, mereka menuju makam masal di Ulele tempat PJ Wali Kota Banda Aceh A.D. Suria sudah menanti. Di lokasi tersebut, Safrizel dan Soeharyanto melakukan prosesi tabur bunga di pusara lebih dari 14.000 korban tsunami yang dimakamkan secara masal. Prosesi khidmat ini menjadi simbol penghormatan dan juga refleksi atas dasyatnya tragedi kemanusiaan yang pernah melanda Aceh dua dekade lalu. Usai ziara, Soeharyanto menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari bencana yang pernah terjadi. Ia memuji perkembangan Aceh setelah 20 tahun pas ke tsunami, sembari mengingatkan agar kesiap siagaan dan mitigasi bencana terus ditingkatkan. Peringatan bulan PRB ini tidak hanya menjadi momen untuk mengenang tragedi masa lalu, tetapi juga sebagai pengingat untuk selalu siap menghadapi potensi bencana yang masih mengintai Aceh dan wilayah lainnya di Indonesia.